Nah tren, balik lagi sama gue Fahni Di live sebelumnya, kita udah unboxing Xiaomi 12 Dan hari ini kita emang ke datangan cukup banyak produk ya Tadi udah Xiaomi 12, hape flagship Sekarang kita turun lagi nih ke hape yang bisa dibilang ada di kelas entry sampai mid level Tapi ini adalah hape 5G karena seri yang satu ini adalah Samsung Galaxy A33 5G Atau gampang ya kalau pakai bahasa Indonesia, Samsung Galaxy A33 5G Untuk boxnya, ini lebih tipis dibandingkan Galaxy S-series lainnya Apa yang membuatnya lebih tipis? Mari kita cari tahu dulu Tapi sebelum kita bongkar isi boxnya Kalian bisa lihat di bagian depannya ada tulisan Kuota 120GB setahun dari XL Jadi nampaknya pembelian Samsung Galaxy A33 5G ini sudah bundling dengan kuota dari XL So kita langsung buka aja kotaknya Untuk nomornya sudah tersedia di bagian belakang Lalu kalau misalkan dilihat dari boxnya Kelihatan kalau Nextrend mendapatkan Samsung Galaxy A33 5G varian warna awesome black Untuk memori penyimpanannya disini Nextrend ke bagian RAM 6GB beserta ROM 128GB Oke mungkin sekarang langsung aja kita buka box dari Samsung Galaxy A33 5G Oke sudah terbuka di bagian bawah ada solasi Ada sticker segelnya disini Kalian bisa tahu Segelnya menurut gue cukup rapat Karena gue yang punya kuku aja agak susah buat ngelupas si solasinya ini Oke karena sekarang sudah terbuka Langsung aja kita bongkar isi kotak Samsung Galaxy A33 Untuk bagian pertama atau di bagian atas Kalian bisa mendapatkan satu buah box Kecil isinya itu apa ya Buka dulu Sepertinya isinya cukup tebal Oh enggak ini karena ada penyanggal lainnya aja Disini kalian bisa dapat Buku panduan Lalu kalian bisa dapat kartu garansi juga disini Plus disini ada kabel USB Tapi ini bukan USB type C biasa guys Ini adalah USB type C to type C Jadi kalau misalkan kalian nih Yang apa Pengen beli Samsung Galaxy A33 5G Kalian itu harus memperhatikan Adapter starter kalian itu Portnya itu udah type C belum Karena untuk Kabel USB type C nya disini Udah type C to type C Dimana bisa dibilang ini adalah Kabel yang masih jarang digunakan oleh Seri-seri HP kebanyakan Oke boxnya udah enggak ada apa-apa Lalu disini ada stiker email Kemudian disini ada perangkat Samsung Galaxy A33 5G Ini adalah perangkatnya Tapi di bagian terdalam Kalian bisa menemukan SIM ejector Dimana penempatan SIM ejector ini Menurut gue cukup unik Karena dia itu di bagian kamera Dari Samsung Galaxy A33 5G Tapi apa ya Yang terasa hilang dari Samsung Galaxy A33 5G Ya jelas Ini dari adapter charger Karena Disini ternyata kotak itu tipis Karena tidak ada adapter charger bawaan Yang dikasih sama Samsung Kalian cuma dapet kabel USB type C to type C Yang tadi udah gue pasti tau Ini dia kabelnya Lalu Kalau misalkan kalian lihat dari Luku panduannya Disini tuh dijelasin Untuk SIM traynya Dia punya dual SIM Tapi nanti akan Gue kasih lihat ke kalian Karena belum gue buka juga perangkatnya Oke ini kita singkirin dulu Semuanya yang berbau Berbau-bau kotak pembelian Kita taruh dulu di bawah semuanya Lalu sekarang kita akan hands-on pertama kali Samsung Galaxy A33 5G Di bagian plastik pengungkusnya Ada beberapa spesifikasi andalan nih Contoh Kayak Super AMOLED display Lalu ada juga setup kuat kamera Dengan main kamera 48MP Yang sudah membawa teknologi OIS Atau sistem stabilisasi ya Jadi kalian bisa dapet gambar yang lebih baik di Samsung Galaxy A33 5G Gak cuma itu Untuk perlindungannya Samsung Galaxy A33 5G Udah dilengkapi dengan IP67 Dimana IP67 ini sudah bisa membuat perangkat Tahan terhadap air dan debu Mungkin untuk cipratan air ini udah oke banget Atau mungkin bisa dicelup ke dalam air dalam waktu tertentu Langsung aja kita buka ya Perangkat Samsung Galaxy A33 5G nya Oke ini adalah varian warna awesome black Nah kalau misalkan kalian lihat disini Finishing Samsung Galaxy A33 5G Terasa lebih naik kelas ya Karena disini dia pakai finishing matte Yang tentunya nggak bikin sidik jari kalian Itu menempel di belakangnya Lalu apalagi yang membuat desain Samsung Galaxy A33 5G Ini menurut gue lebih naik kelas Disini kalian bisa lihat di bagian frame nya Meskipun masih ada sedikit lengkungan di bagian frame nya Tapi kalau misalkan kalian lihat kayak gini Kaca atau layar dari Samsung Galaxy A33 5G ini udah pakai flat screen Jadi ini seperti Samsung Galaxy Galaxy A33 5G ini udah pakai flat screen Tapi di bagian samping kalian bisa lihat dulu disini ada dua tombol Tombol power dan tombol volume Lalu di bagian atas disini ada lubang mic lalu ada juga SIM tray Yang dimana tadi dijelasin SIM tray nya itu punya dua slot untuk kartu SIM nya Di bagian kirinya polos nggak ada apa-apa Lalu di bagian bawah kalian bisa kembali menemukan satu lubang mic Lalu port USB type C untuk pengisian dayanya Dan juga drill speaker Nah kalau misalkan tadi udah ngebahas soal desainnya Mungkin sekarang gue akan beranjak ke spesifikasinya Dan kita akan mulai dulu di bagian layar Untuk bagian layar Samsung Galaxy A33 5G ini punya ukuran layar sebesar 6,4 inci Nah layar ini ukurannya 6,4 inci Untuk resolusinya udah Full HD Plus dan sudah menggunakan panel Super AMOLED Kalau ada yang nanya bang refresh rate nya berapa Samsung Galaxy A33 5G ini udah mengusung kinerja refresh rate 90Hz Dimana 90Hz buat yang doyan main Mobile Legends, PUBG, Waterift Ya atau game-game kompetitif lainnya itu udah cukup oke guys Lalu untuk bagian kameranya Disini kamera selfie Samsung Galaxy A33 5G menggunakan desain Infinity V Display Atau bisa dibilang waterdrop notch ya Kalian bisa lihat disini ada poninya sedikit sih nggak banyak Dan terus untuk resolusinya ini kamera selfie nya punya kemampuan sebesar 13MP Yang mungkin akan gue coba di lain kesempatan Nah kalau misalkan udah ngomongin kamera depan Nggak apa kalau kita nggak ngomongin kamera belakang Tadi udah dijelasin ya main kamera Samsung Galaxy A33 5G dilengkapi dengan sensor beresolusi 48MP Tapi untuk dukungan lainnya seperti apa Jadi Samsung Galaxy A33 5G ini punya pembekalan 8MP sensor ultrawide 2MP sensor kedalaman dan 5MP sensor makro Nggak ketinggalan disini juga ada LED flash ya guys Seperti biasa Kemudian kalau misalkan ngomongin daya tahan Daya tahan Samsung Galaxy A33 5G ini udah dilengkapi dengan baterai 5000 mAh Sepengalaman gue Baterai 5000 mAh itu bisa bertahan ya kurang lebih 1 hari lah 1 hari kerja Yang bisa dibilang 8 jam itu udah cukup oke Jadi kalian tuh nggak perlu repot-repot untuk bawa charger Kalau misalkan kalian cuma keluar rumah Untuk bekerja selama 8 jam Dan untuk pengisian dayanya Kabel USB Type-C, USB Type-C itu bisa mengakomodir fast charging sebesar 25W Ini sebuah peningkatan yang menurut gue cukup oke di Galaxy A-series Karena fast charging 25W itu awalnya kita temuin di Galaxy A-series Yang notabene-nya adalah seri flagship dari Samsung Nah, tadi baterai udah, daya tahannya, kamera udah, layar udah Mungkin sekarang gue akan kasih tau soal dapur pacu ya Dapur pacu Samsung Galaxy A33 5G ini Dilengkapi dengan chipset octa-core Dimana chipsetnya ini punya kemampuan yang cukup tinggi Dan pastinya udah terintegrasi dengan jaringan 5G Lalu untuk memori RAMnya, kebetulan gue dapet varian RAM yang 6GB dan 128GB memori internal Oke, jadi kesimpulannya menurut gue Samsung Galaxy A33 5G ini yang dijual di harga 3 jutaan Dengan desain, lalu dengan spesifikasi yang menurut gue cukup oke untuk berbagai macam aktivitas Kayaknya Samsung Galaxy A33 5G ini adalah HP 5G yang terjangkau dan worth it sih untuk kalian miliki Tapi gimana menurut kalian? Kalian bisa langsung aja tulis penilaian kalian di kolom komentar Kalau misalkan kalian sempat nonton video ini Oke, sampai jumpa di live-live berikutnya bersama gue Fahmi Bye-bye